. Apabila ditanya tentang Selandia Baru, mayoritas masyarakat Indonesia pasti menjawab tentang keindahan alamnya, keramahan masyarakatnya dan kesegaran produk agrikulturnya, khususnya buah, daging dan produk olahan susu. Domba dan sapi Selandia Baru memang terkenal karena dagingnya yang sekualitas stik dan susunya yang berkualitas tinggi. Pariwisata dan agrikultur memang menjadi sumber penghasilan utama di Selandia Baru. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Selandia Baru atau New Zealand termasuk negara dengan produksi daging kambing dan domba terbesar di dunia. Tercatat sekitar 28 juta domba berhasil diternak setiap tahunnya di Selandia Baru. Nominal yang berhasil pemerintah Selandia Baru catat dari perdagangan ini menyentuh angka 2,135 miliar USD atau setara 30,4 triliunan rupiah pertahunnya. Masyarakat Indonesia sering menyebut jumlah domba dan sapi di Selandia Baru lebih banyak dari jumlah penduduknya. Apakah benar? Berdasarkan data dari StatsNZ, estimasi penduduk Selandia Baru pada Desember 2020 hanya berjumlah 5.112.300 orang, sangat jauh dibandingkan estimasi total jumlah domba dan sapinya yang mencapai 37.783.000. Wow! Walaupun memiliki banyak sekali hewan ternak, peternakan di Selandia Baru hanya mempekerjakan sedikit tenaga kerja. Tak jarang peternakan hanya dijalankan oleh satu keluarga atau bahkan pasangan suami istri. Selain penggunaan peralatan berteknologi tinggi, peternak di Selandia Baru juga sangat terbantu dengan adanya kooperasi. Peternak di Selandia Baru hanya fokus mengurus ternak menjaga produksi daging dan susu. Tugas mereka hanya menanam rumput, merawat ternak, memerah susu dan menyimpannya dalam kontener berpendingin. Setelah itu, seluruh proses dari pengambilan susu dari peternakan, pengolahan produk, hingga pemasaran menjadi tugas kooperasi. Inilah kunci keberhasilan utama peternakan di Selandia Baru, yaitu ekosistem kooperasi yang sudah terbentuk di sana. Kooperasi berperan besar dalam menentukan harga susu segar dan penambahan nilai jual dari susu segar yang dikumpulkan. Tak hanya itu, kooperasi juga memiliki tugas melakukan riset dan pengembangan, termasuk pelatihan anggotanya dan investasi untuk mengembangkan usahanya ke luar negeri. Salah satu kooperasi terkenalnya adalah Fontera. Fontera Cooperative Group Limited adalah kooperasi susu multinasional Selandia Baru yang dimiliki oleh 10.600 peternak Selandia Baru. Perusahaan ini menguasai 30 persen ekspor produk susu dunia dan dengan pendapatan mencapai 19,87 miliar dolar menjadikannya perusahaan terbesar di Selandia Baru. Selandia Baru memang merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip kooperasi di segala bidang, mulai dari agrikultur, manufaktur, asuransi, perbankan, layanan pembiayaan, layanan umum, pendidikan, kesehatan, supermarket, dan bahkan bisnis retail. Bahkan, kalau kita mencari daftar perusahaan terbesar di sana, maka kita akan menemui sederet perusahaan yang berstatus sebagai kooperasi. Kesuksesan kooperasi-kooperasi tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Selandia Baru. Pemerintah hadir dengan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif. Buktinya, saat ini indeks kemudahan berbisnis, ease of doing business, Selandia Baru menempati peringkat pertama dunia. Itulah negara Selandia Baru yang sangat maju dalam hal peternakannya. Hal ini dikarenakan peternakannya menerapkan sistem kooperasi dan pemerintah yang berjalan dengan baik. Terima kasih.